Oke teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Channel Kali ini kita akan membahas tentang soal Tiyu Tiyu terutama tentang soal Yang pertama adalah tentang Figural Jadi, Figural ini atau yang disebut dengan tes intelijen seumum berupa deret gambar Deret gambar ini sering banget muncul Terutama untuk FR-FR yang udah dibahas di Telegram itu banyak banget Oleh karena itu, kita nggak tahu ya soalnya Figuralnya kayak apa yang keluar kita nggak tahu Tapi, soal yang kita bahas kali ini akan mewakili dari beberapa soal-soal yang mungkin udah pernah keluar Dan walaupun nggak mirip, tetapi kita mencoba untuk membuat soal yang sekiranya bisa kita pakai untuk latihan ya Dan ada beberapa soal yang pernah saya temui ketika saya tes CPNS juga Itu soalnya hampir mirip ya Oke, langsung aja sebelum masuk ke soal-soal Kita jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe Klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Supaya kalian nanti bisa tahu kapan aku upload video terbaru aku Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Supaya kalian juga tahu nanti untuk notifikasi ketika aku upload untuk video yang terbaru aku Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama Soal yang pertama, ini kerata-rata Jadi di sini Ya Bentar Nah Soalnya tuh kebanyakan ya gini Jadi ada kayak tanda bagi Ya, di sini ada tanda baginya Ini ya, tanda bagi Nah, sorry Ini Ini kemarin waktu aku soal Aku dapetin soal CPNS juga Sama Ada baginya gini Jadi dia tuh kayak bentuk pencerminan ataupun saling berhubungan ya Satu sama lain Oke, buat teman-teman kalian Kita langsung aja membahas Untuk soal yang pertama Di sini kosong Ya, kotakannya kosong Di sini terdapat satu titik Oke Kosong, satu titik Berarti Ketika di sini kosong Otomatis ini ada titiknya Ya kan Kalau udah tahu Di sini bentuknya adalah pencerminan Ya, ini pencerminan Ya, versus Otomatis Ini juga harus pencerminan Ya kan Segitiga di kanan Eh, sorry Segitiga di kiri Otomatis nanti lawannya adalah di kanan Berarti Ini otomatis salah Ini salah Nah, ini bisa betul Ini juga salah Berarti antara C dan D Karena udah tahu di jawabannya ya Di sini Dia tidak mengalami perubahan bentuk Berarti kita juga akan memilih Yang tidak mengalami perubahan bentuk Dan ini juga otomatis Salah Dan jawabannya yang betul adalah Yang D Bisa dipahami ya Oke Langsung lanjut ke soal yang selanjutnya Yang kedua Nah, hampir sama seperti nomor satu Ya Oke Kita bahas Di sini soalnya ada segitiga Kemudian kosong ya Segitiga kosong Kemudian segitiga Ditambah dengan yang berarsir Kemudian di sini segitiga Di sini menjadi segitiga Oh, berarti di sini Menjadi perubah antara segitiga Menjadi segitiga Ya Berarti Kita Silang dulu yang Salah ya Oke Ini pasti salah Ya kan Kemudian di sini Dia adalah Bentuknya segitiga sendiri Kemudian dia memiliki pasangan Otomatis Nanti di sini juga Memiliki pasangan Yang juga diarsir Ya Pasangannya Dilihat dulu Di sini sebelah yang kosong Adalah sebelah kiri Otomatis yang di sebelah kanan Akan salah Ya Kemudian kita lihat di sini Gambarnya Gambarnya di sini Berubah dari kotak Menjadi segitiga Otomatis Di sini juga akan Mengalami perubahan Dari kotak Menjadi segitiga Berarti jawabannya Udah jelas yang C Gampang Ya Ini otomatis salah Jawabannya yang C Bisa dipahami ya Oke Langsung lanjut ke soal berikutnya Nah untuk soal yang seperti ini Kita harus mencari jawaban yang paling tepat yang mana Ya Di sini dijelaskan Bahwa Untuk soal Z A C X F Ya Di sini Berarti Soal yang Sesuai adalah Yang mana Yang berbeda Maaf ya Di sini kalian harus mencari yang Berbeda Maksudnya berbeda bagaimana Antara huruf Z Huruf A Huruf C X Dan F Yang paling berbeda adalah huruf yang apa Yang X Ya Kenapa yang X Kita lihat di sini adalah Garisnya semuanya itu tidak ada yang berpotongan Ya Ini berhimpit ya Bukan berpotongan ya Nah Kalau ini Mereka Eh mereka Maaf Garisnya akan berpotongan satu sama lain Nah maka dari itu Yang berbeda adalah yang X Di sini memang tidak ada soal Tetapi Kalian harus menafsirkan tersendiri Ya Jawabannya adalah yang D Jadi yang berbeda adalah yang X Otomatis Lanjut Nomor tiga Nah soal selanjutnya adalah Bentuk dari Bentuk dari yang pertama adalah kosong Kemudian Eh maaf putih ya Putih Kemudian hitam Putih Otomatis akan hitam Yang kedua Eh kan Eh sorry yang keempat ya Yang kepat akan hitam Berarti yang putih kita silang dulu Otomatis tidak akan dipilih Ya kan Kemudian dari satu Kemudian bertambah jadi dua Kemudian tiga Otomatis yang ketiga adalah yang keempat Nah berarti A dan B otomatis salah Berarti jawabannya langsung yang D Gampang ya Oke gampang Jawabannya yang D Oke langsung lanjut untuk soal berikutnya Di sini ada segi tiga Di sini ada segi tiga Kemudian ada segi empat Kemudian segi lima Oh berarti dari tiga empat lima Otomatis setelah lima adalah enam Berarti kita harus mencari yang segi enam Oke berarti antara B dan A Nah sekarang kita lihat di sini Hitam putih hitam Oh berarti yang putih Gampang ya Figural gampang Gak ada yang sulit Dan soal CPNS juga gampang Gak ada yang sulit untuk figural ya Saya tekankan Gampang Gak sesulit TWK ataupun TKP ya Kemudian lanjut Nah di sini Saya ambil soal dari SBM PTN Tahun 2015 Ya Karena memang soalnya ini Soal CPNS itu hampir sama seperti soal Masuk ke perguruan tinggi ya Oke langsung aja Untuk yang soal yang pertama Soal selanjutnya Nomor 6 Nomor 6 Yaitu adalah Di sini hitam Kemudian putih Nah Berarti Untuk soal selanjutnya Di sini hampir sama Bahwa Nah di sini tidak ada yang putih ya Semuanya hitam Nah cuma nanti lihat posisinya saja Posisinya berbeda atau tidak Ketika posisi di sini hitam Di sini menjadi putih Ketika di sini putih Di sini menjadi hitam Dan Posisinya dari ini 4 Menjadi 5 Oke Sekarang kita lihat di sini Dari posisi hitam di sini Ini putih Berarti di sini adalah putih Di sini hitam Berarti kita cari dulu jawaban yang benar Ini putih Ini hitam Ya Ini salah Ini betul Ini salah Oke Berarti kita menguji jawaban Antara Jawaban nomor 1 2 dan 4 Ya Kemudian Kemudian Dari bentuk yang segitiga Menjadi segi 4 Sorry Maksudnya dari 3 menjadi 4 ya Berarti kita pilih dulu Jawaban yang betul adalah Berarti ini juga Salah Berarti antara A Atau nomor 1 Dan nomor 2 Nah kemudian kita lihat Posisinya Posisi di sini Itu jempolnya Jempolnya Itu akan berpindah Ya Dilihat di sini Dia dari gari kiri Pindah ke sebelah kanan Nah berarti Kita juga harus melihat Di sini adalah Bentuknya Pencerminan ya Pencerminan Berarti di sini adalah Jawabannya Yang sama-sama dengan cermin ini Adalah yang B Ya Oke Bisa lanjut Gampang ya Kemudian Selanjutnya Di sini Di sini bisa kita lihat Warna putih Kemudian putih Ditambah dengan hitam Kemudian di sini Hitam Ketemu dengan apa Ya kan Tapi lihat di sini Posisinya Posisinya Dia hanya mengalami Perubahan Dan ditambah Warna Hitam Berarti artinya Adalah berkebalikan Ya Ketika Warnanya Bentuknya seperti ini Berarti kita tinggal Balik aja Ya kan Warnanya di sini Putih Di sini tetap putih Oh berarti Kalau ketika sini hitam Di balik Tetap warnanya hitam Ya Dan posisinya Tidak berubah Berarti di semua Di sebelah kiri Semua Berarti di dalam A B Dan C Berarti ini salah Ini juga salah Ya kan Kemudian Soalnya Adalah Ketika di sini Itu putih Semua di sini hitam Berarti kalau di sini hitam Semuanya warnanya putih Ya kan Berarti jawabannya Antara B Dan C Nah sekarang kita lihat Posisinya itu Posisinya itu Sama Sama atau beda Posisinya itu Sama Seperti Yang Berarti ini Dia akan dibalik Ya Posisinya Bentuknya Berarti akan Seperti ini Ya kan Berarti jawabannya adalah Yang B Oke B Oke bisa dipahami ya Oke ke soal selanjutnya Nah di sini ada soal Hampir sama juga Jadi figural itu Sebenarnya cuma bisa Pinter nebak aja sih Pinter nebak Ya Di sini ada Nomor 1 Ke nomor 2 Ada bagian yang hilang Yaitu ini Dan ini Bagian atas Tapi warnanya tetap Otomatis Otomatis Di nomor 4 pun Juga akan sama Ya Dia akan berwarna yang sama Atau warnanya tetap Dan yang hilang adalah Bagian yang lingkar Dan juga persegi panjangnya Berarti jawabannya Udah kelihatan banget ya Gak usah pilih yang lain Udah kelihatan B jawabannya Oke lanjut lagi Ke soal selanjutnya Nah Soal figural yang selanjutnya Sebentar Eh sorry Oke di sini ada Bentuk Persegi panjang Kemudian ini Ya Ini kalau dilihat Kalau dilihat Dia akan mengalami Berkebalikan ya Kalau yang ini Akan pindah ke sebelah sini Ya Sama dengan bentuk pencerminan Kalau ini Pindah ke sebelah Sini Ya kan Ini pindah ke sebelah sini Ini pindah ke sebelah sini Kemudian Berarti Kalau di sini Di sini bisa kita lihat Berarti Jawabannya Posisi dari Sebelah Ini Akan berpindah juga Ya Berkebalikan Sorry maaf ya Maksudnya berkebalikan Berarti kalau dari posisi Sebelah sana Pindah ke sebelah sini Dari posisi ini Pindah ke sebelah sana Ya kan Berarti antara Nomor 1 Nomor 2 Ataupun nomor 3 Ini otomatis salah Dan ini juga Otomatis salah Ya kan Kemudian Posisi yang hitamnya Di bawah Kita lihat posisi yang hitam Di bawah Ya Berarti antara yang Nomor 1 Dan juga nomor 3 Ini otomatis salah Ya kan Kemudian Kita juga bisa lihat Dari Bentuknya Coba kita perhatikan dulu Di sini Bentuknya itu Semuanya Hitam-hitamnya Kedalam ya Ini kan kedalam Ini kedalam Gak ada yang keluar Ya kan Kalau ini keluar Memang Posisi dia Memang di luar Semua posisinya di luar Ya kan Ini di luar Tapi kalau ini di dalam Berarti di dalam Adalah yang ini Berarti jawabannya yang Nomor 1 Atau yang A Jawabannya Nah Oke ya Gampang ya Bisa ngentukin itu ya Oke langsung ke Soal selanjutnya Masih saya ambil Dari soal ASBMP Tentau 2015 Di sini jawabannya Eh sorry Jawabannya Kita analisis dulu Analisis dulu Di sini ada segi 3 Kemudian dari segi 3 Ini berubah menjadi segi 4 Ya kan Otomatis Kalau dari segi 4 Akan berubah menjadi segi 5 dong ya Berarti yang segi 5 Jawabannya adalah Yang antara A A Yang B C Atau yang E Ya kan Kemudian kita lihat lagi Di sini Dari segi 4 Atau dari 4 Bentuknya 4 ya Kemudian Berubah menjadi 5 Nah Kemudian Dari sebelah sini Dari segi 3 Berubah menjadi 5 Kemudian dari yang di luar Lingkarannya Masuk ke dalamnya Berarti yang di luar ini kan Adalah segi 4 Berarti yang masuk adalah segi 4nya Ya kan Nah berarti Dan di sini Tidak mengalami perubahan ya Dari lingkaran Dari lingkaran Masuk tetap lingkaran Berarti dari sini Persegi Panjang di sini Akan masuk tetap Persegi panjang Kemudian yang keluar pun juga Persegi 4 Ya segi Sisinya 4 Bentuknya bintang 4 ya Dan juga ini juga bintang 4 Berarti nanti ini juga keluar Akan bentuknya Buka bentuk 5 Ya Dan juga bentuknya Berada di posisi mana Berada di posisi Sebelah kanannya Kanan atas ya Berarti jawabannya Udah kelihatan banget Jawabannya adalah Yang C Yang C Ya betul ya Dari posisi Oke Posisi yang C Ya Berarti jawabannya adalah Yang C Oke Sip Kemudian Salah selanjutnya Manakah dari gambar berikut Yang tidak sesuai Ya Kita bisa analisis di sini Bahwa yang tidak sesuai Adalah yang Kalau yang A Searah jarum jam Kita lihat yang searah jarum jam Coba kita analisis dulu Kalau ke arah jarum jam Ini geraknya bukan Searah Searah jarum jam ya Coba kita perhatikan di sini Urutan yang pertama adalah Yang E Nomor 1 Kemudian gerak ke nomor 2 Kemudian gerak ke nomor 3 Kemudian gerak ke nomor 4 Otomatis yang salah adalah yang A Karena apa? Dia bergerak Bukan ke arah Dia bukan bergerak Berlawan jarum jam Tetapi Bergerak ke arah Searah jarum jam ya Seharusnya antara Nomor E Kemudian B C Eh E B D Berlawanan dengan jarum jam Sedangkan A sendiri Itu searah jarum jam Berarti otomatis Yang tidak sesuai dengan yang A Oke Bisa ya Lanjut Nah disini Kita bisa melihat Manakah jawaban yang berada di kotak ini Kita lihat disini Dari persegi 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 Berubah disini Persegi Otomatis Dia berubah akan bentuknya ke arah Seperti ini ya Bertukar posisi ke arah seperti ini Kita lihat juga disini Dari posisi kotak disini Kemudian pindah ke sebelah sini Kemudian kotaknya Pindah ke sebelah sini Ya Ini bijur sangkar ya Berarti Disini Mengalami perputaran juga Ke arah sini Ya kan Berarti Kalau ini Akan hasilnya sama Seperti atasnya Yaitu Dari Posisi Dari posisi Ini Berarti bergerak ke arah sini Berarti jawabannya adalah yang mana Lingkar Berarti ini lingkar Oke Cari lingkar Antara A dan B Coba kita lihat A dan B Kemudian Dari posisi ini Posisi yang di sebelah sini Pindah ke sebelah sini Berarti otomatis pindah ke atas Nah berarti jawabannya ini ya Yang B jawabannya Oke Jawabannya yang B Oke teman-teman Mungkin itu dulu Untuk video kali ini Kalian bisa pelajari selanjutnya Untuk soal figural yang lain ya Tapi yang jelas Mungkin yang aku alami Sebelumnya itu adalah Soal yang Seperti nomor Satu dan dua tadi Ya Ini seperti ini Keluar Yang ini juga Keluar Ya Jadi nomor satu dan dua Aku dua hulukan Karena memang Ketika ujian yang keluar Itu ini Ya Satu sama dua Hampir sama seperti ini Oke teman-teman Mungkin itu dulu Untuk video kali ini Jangan lupa untuk klik Tombol subscribe-nya Dan juga jangan Lupa untuk klik tombol loncengnya Supaya kalian nanti tahu Upload terbaru aku Untuk video-video terbaru aku Baik untuk CPNS Ataupun SBMPTN Dan lain-lain ya Kalian jangan sampai ketinggalan Oke ketemu lagi di Kita Bisa Channel Bye-bye Bye-bye Terima kasih.